Saya pernah ke satu daerah di Bekasi Di Bekasi itu ada gereja yang saling bersampingan empat gereja Empat atau lima gereja Saling bersampingan dan masing-masing beda aliran Ini satu komplek ada empat gereja masing-masing beda aliran Berarti masing-masing punya ajaran masing-masing beda-beda Walaupun sama-sama Nasrani Walaupun sama-sama Kristen Menunjukkan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi Mereka berpecah belah Ajarannya macam-macam Ada pun Islam tidak ada Tidak ada Islam A Islam B tidak ada Islam yang turun dari Allah SWT Yang dibawa oleh Rasulullah SAW satu Tidak ada berwarna-warna Tidak ada satu ajaran Ya bukan berarti tidak ada khilafiyah fikhiyah Tidak Para sahabat juga khilafiyah fikhiyah Iya Tapi mereka metode beragamanya satu Yaitu metode beragama Nabi dan para sahabat Tidak ada Islam A Islam B tidak ada Terima kasih telah menonton!